Mengejutkan Jawaban Raffi Ahmad Soal gosip nikah siri dengan Ayu Ting Ting Picu reaksi Sosok ini curigai suami Nagita Slavina Hingga kini Nama Ayu Ting Ting masih sering dikait-kaitkan Dengan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Hal itu berkaitan dengan gosip tak sedap Di antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Ya, desas-desus soal Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Yang disebut selingkuh di belakang Nagita Slavina Sempat menghebohkan publik beberapa tahun lalu Gosip tersebut muncul menyusul kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Di sebuah acara televisi Dari gerak-geri keduanya di layar kaca Masyarakat meyakini hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Bukan sekedar teman Sejak saat itu Heater Ayu Ting Ting mulai bermunculan Isu perselingkuhan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pun bergulir Bak bola salju yang semakin liar Sampai-sampai muncul gosip Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad telah nikah siri Tidak pernah diklarifikasi secara gamblang Raffi Ahmad kerap dicecar pertanyaan soal kebenaran gosip tersebut Pertanyaan soal gosip tersebut salah satunya pernah dilontarkan Anji Manji dalam tayangan Youtube Dunia Manji yang diunggah 2 Februari 2019 silam Waktu itu ada di satu channel gitu yang gua nonton Katanya sebenarnya lo sama Ayu itu udah Maksudnya udah resmi gitu Pancing Anji Resmi apa nih? Balas Raffi Ahmad Menikah Ujar Anji Belak-belakan Mendapat pertanyaan tersebut Raffi Ahmad tampak ogah-ogahan menjawab Seperti biasa Raffi Ahmad tampak malas alih-alih tegas membantah Atau membenarkan Kalau gue itu sebenarnya kalau untuk pertanyaan Nagita Ayu Ting Ting Kayaknya Udah lah Terserah aja orang mau ngomong apa Gue gak harus jawab Kata Raffi Ahmad Tidak menyerah Anji kembali memancing Raffi Ahmad Agar memberikan jawabannya Secara gamblang Cuma biasanya V Orang kalau gak mau jawab Itu biasanya memang ada sesuatu Kata Anji Raffi Ahmad Dicecar pertanyaan soal gosip nikah siri Dengan Ayu Ting Ting oleh Anji Manji Mendengar hal itu Raffi Ahmad langsung berteriak heboh Bukan Karena gue udah terlalu capek Sebenarnya Dan ya gak usah dijawab lah Tegas Raffi Ahmad kemudian Di lain sisi Pernikahan Ayu Ting Ting dan Anji Atau Hendri Baskoro Hendarso Memang sempat membuat heboh beberapa tahun silam Pasalnya Pernikahan mereka hanya seumur jagung Dan diketahui pula Ayu tengah hamil duluan Saat pernikahannya dilangsungkan Pedangdud Ayu Ting Ting Menikah dengan Anji Pada 4 Juli 2013 Hingga kemudian Ayu Ting Ting dan Anji ini Bercerai pada tanggal 27 Januari 2014 Saat bercerai Ayu Ting Ting pun diketahui Sedang hamil Bilkis Kumerah Razak Putri Ayu Ting Ting dan Anji Bilkis Kumerah Razak Lahir pada tanggal 28 Desember 2013 Meski bercerai Usai menikah Selama beberapa bulan Ternyata Usia pernikahan Ayu Ting Ting dan Anji Jauh lebih singkat Yakni beberapa hari saja Diakui Ayu Ting Ting Ia mengaku bangga Dan menyebut pernikahannya dengan Anji ini Merupakan pernikahan tersingkat Pernikahan tersingkat Imbuh Ayu Ting Ting Akan tetapi Kini Bella Luna merebut predikat Pernikahan tersingkat itu Dari Ayu Ting Ting Bella Luna menikah dengan Nana ini Hanya bertahan 8 jam saja Saat dikalahkan Bella Luna Ayu Ting Ting pun merasa tersaingi Perasaan dulu Tahun 2000 Berapa tuh gue nikah Belum ada yang ngalahin gue Sekarang ada yang ngalahin Ujar Ayu Ting Ting Lantas Sebenarnya berapa hari Atau berapa jam Ya pernikahan Ayu Ting Ting dan Anji bertahan Saat itu Di acara Bronis Yang tayang pada Selasa 12 Maret 2019 Nikita Merzani meledek Ayu Ting Ting Yang hanya menikah selama sebentar Dengan Anji beberapa tahun lalu Nikita Merzani juga bertanya Perihal berapa waktu pernikahan Ayu Ting Ting Tepatnya dengan Anji Ayu kalah Lu kan satu hari ya Tanya Nikita Merzani Mendengar pertanyaan Nikita Merzani Ayu Ting Ting pun langsung menjawabnya Ia pun menyebut bahwa Pernikahannya dulu dengan Anji Hanya bertahan selama 20 hari 20 20 hari Ucap Ayu Ting Ting Saat menikah lalu bercerai dengan Anji Diketahui Ayu Ting Ting ini Tengah hamil Di sisi lain Tarif endorse Ayu Ting Ting Ternyata kalah jauh dari Nagita Slavina Selisih berapa Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina Dikenal sebagai pesohor tanah air Yang tajir melintir Keduanya kerap dibanding-bandingkan Lantaran sebelumnya Ayu Ting Ting Diisukan memiliki hubungan spesial Dengan Raffi Ahmad Suami Nagita Sejak saat itulah Nama Ayu dan Nagita Seolah tak pernah bisa dilepaskan Belum lama ini Terkuat tarif endorse keduanya Yang ternyata memiliki perbedaan signifikan Ayu Ting Ting yang memiliki pengikut di Instagram Sebanyak 49 juta orang disebut Masih kalah mahal tarif endorsenya Jika dibandingkan dengan Nagita Slavina Diketahui akun Instagram Nagita Yang dikelola bersama suaminya itu Memiliki follower lebih banyak dari Ayu Yakni 53,3 juta Dari sini saja Sudah bisa ditebak Jika Nagita masih lebih unggul Perihal tarif endorse ketimbang Ayu Ting Ting Kabarnya Pendapatan Ayu selisihnya Sampai setengah penghasilan Nagita Untuk satu kali endorse Alias 50 persennya Tiga tahun lalu Ayu masih memasang tarif 17 juta rupiah Untuk sekali posting Sementara Nagita Memimpin 22 juta rupiah Sekali posting Dilansir dari kanal Youtube Politisi Sekaligus pengusaha Dias Hendro Priyono Tarif endorse Nagita dan Rafi Memang selangit Usut punya usut Tarif endorse Nagita dan Rafi Bervariasi Bergantung jenis postingan Lihat tuh Instagram video 60 juta rupiah Kata Dias Instagram live 100 juta rupiah Buset Instagram foto 40 juta rupiah Rafi Ahmad yang hadir di kanal Youtube Dias pun membenarkannya Bahkan Rafi Ahmad mengaku Tarif endorse sosial medianya Sudah naik sejak memasuki Tahun baru 2021 Namun terkadang Rafi dan Nagita Tidak akan mengeluarkan harga Jika itu untuk membantu Memasarkan dagangan UMKM Ataupun temannya sendiri Ogah sesumbar Menurut Rafi Masih ada publik figur Yang memiliki tarif endor Lebih besar darinya Bagaimana? Menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.